Kalian tahu gak, dulu lebih banyak pasien mati karena infeksi dibanding karena operasi itu sendiri? Kenapa bisa begitu? Karena dunia belum percaya kalau kuman itu nyata. Ini adalah kisah dokter yang berani bilang kebersihan bisa menyelamatkan nyawa. Yuk kita cari tahu bagaimana satu semprotan venol mengubah sejarah operasi. Bayangkan ini, operasi berhasil tapi pasien meninggal beberapa hari kemudian. Demam tinggi, nanah, kematian. Di tahun 1860-an, ini terjadi pada 40-50 persen pasien pas keoperasi. Tidak ada yang tahu penyebabnya sampai seorang dokter bernama Joseph Lister memiliki firasat mengerikan. Lister terinspirasi oleh teori kuman Louis Pasteur. Dia berpikir, bagaimana jika kuman tak terlihat inilah yang membunuh pasien? Lalu, dia bereksperimen dengan asam karbol bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan selokan. Hasilnya, dengan menyemprotkan antiseptik ini selama operasi, Angka kematian anjlok dari 45 persen menjadi hanya 15 persen? Tapi dunia medis marah. Dokter-dokter senior tersinggung. Mereka merasa dianggap kotor. Lister diejek, ditertawakan. Bahkan disebut orang gila dengan botol semprot. Butuh 10 tahun perjuangan sebelum metode antiseptiknya akhirnya diterima secara global. Hari ini, setiap rumah sakit di dunia menerapkan prinsip Lister. Sterilisasi alat, cuci tangan, lingkungan bersih. Semuanya berawal dari pria yang berani melawan arus. Joseph Lister membuktikan. Terkadang, kebenaran yang paling sederhana adalah yang paling sulit diterima.